Intro Setelah berjalan selama 5 bulan, kini program global English Opportunity atau yang biasa disingkat dengan GEO telah resmi ditutup dengan meluluskan ratusan siswa. Perutupan program yang langsung digagas oleh Komandan Yon Ahmed 12 di VIF2, Kostrat Letkol Ahmed Ronald Siwa Besi, tersebut ditandai dengan pemukulan gong yang dilakukan oleh Bupati Ngawi Budi Sulistiono yang didampingi Kapolres Ngawi, AKBP Peranatal Huta Julu serta perwakilan dari Forpim da lainnya. Seperti berita sebelumnya, program GEO yang dirintis oleh Danyon Ahmed 12 di VIF2, Kostrat merupakan wujud nyata dari TNI Angkatan Darat terhadap masyarakat sekitar, utamanya di bidang pendidikan. Dan program pendidikan bahasa Inggris yang diberikan secara gratis tersebut bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, terlebih melalui profisiensi bahasa Inggris yang tak lain merupakan jendela dunia. Jadi, program GEO atau Global English Opportunity ini yang merupakan kursus bahasa Inggris gratis. Ini merupakan program komunikasi milenial dari kami, Yon Ahmed 12, Satuan TNI, di kalangan masyarakat Ngawi. Saat ini kami sudah berhasil meluluskan kurang lebih 130 pelajar dari Ngawi, dan kami harapkan itu bisa berbuah manis buat pengembangan diri maupun pengembangan karir para pelajar tersebut di masa yang akan datang ketika mereka memasuki dunia pekerjaan. Karena seperti kita ketahui, bahasa Inggris merupakan jendela dunia. Kalau misalnya dengan bahasa Inggris, tentunya kompetensi dia akan semakin bertambah, nilai jual dia di dunia pekerjaan juga tentunya akan semakin tinggi. Bagi Bupati Ngawi, Budi Sulis Tiono yang saat itu hadir langsung memberikan apresiasi terhadap Danion Ahmed 12. Bupati menyebut jika program Global English Opportunity yang digagas oleh Danion Ahmed 12 di 52 Kostrak, let's call Ahmed Ronald Siwabesi. Sangat cocok bagi para milenial di Kota Ramah. Pasalnya, penguasaan bahasa Inggris di era yang kian maju seperti saat ini sudah menjadi kewajiban. Saya ucapkan selamat dulu sama Pak Danion yang punya ide luar biasa. Pengisian karakter, pengisian bagaimana meraih mimpi ke depan. Yang namanya bahasa Inggris adalah kunci membuka pintu dunia. Kedua, bagaimana Indonesia yang krisis terhadap ideologi ini diisi dengan wawasan kebangsaan kepada semua siswa. Dan antusiasnya luar biasa. Ada 700 yang ingin digembleng di Ahmed ini, tapi beliau punya keterbatasan tempat, maka hanya mampu 150. Dan saya yakin 150 itu mampu juga menyebarkan dari apa yang didapat di sini. Karena beliau juga di akhir-akhir pelajaran atau kursus ini, itu harus semua kembali ke sekolah. Baik itu apa yang didapat, apa yang dimengerti harus diterapkan di sekolah. Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV Terima kasih telah menonton!